Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Untuk persempatan kali ini Kami dari kelompoknya media Yang berangkotakan saya sendiri Alvian Dimas Norma Reta Saya Kevin Baturahman Saya Irma Zaliyah Saya Bayunia Tepah Bisa Saya Novan Romadah Hidayat Akan mempresentasikan tentang Salah satu pembelajaran Untuk coding pemula Yaitu KodaAcademy.com Langsung saja kita masuk ke webnya Ini adalah tampilan awal dari webnya Bisa dilihat sendiri ya Disini ada Coding Kenapa kita harus belajar coding Terus ada juga Tentang sikita-sikita orang yang telah sukses Belajar coding di KodaAcademy ini Disini ada juga Tentang Informasi tentang KodaAcademy sendiri Karena disini kita perlu login Sebelum kita dapat belajar Kita dapat login atau membuat akun baru Karena saya sendiri sudah punya akun Saya akan langsung saja masuk ke akun saya yang lama Ya inilah seperti inilah tampilan awal setelah kita login kembali Ini sudah terbukti ya Saya telah mempelajari beberapa bahasa pemerugaman Salah satunya ada PHP yang terakhir saya pelajarin Ada juga javascript Ada juga HTML, CSS, Python, java juga Sebenarnya ini sudah termasuk lengkap Karena disini juga sudah banyak bahasa-bahasa dasar yang memang harus dibutuhkan untuk seorang webmaster Atau juga Mobile programming Ada beberapa pilihan bahasa yang kita bisa pelajarin Ada HTML dan CSS Javascript JQuery PHP Python Ruby Ada juga Java Ada juga nih Tentang Skill-skill dasar yang harus dipelajarin Oleh seorang web developer Bisa dimulai dari sini Hingga terakhir yaitu Git Oke untuk lanjut ke Salah satu bahasa yang akan kita coba untuk gunakan Kita make a website Nah disini Dijelaskan apa itu HTML Tapi menggunakan bahasa Inggris Jadi disini Dalam belajaran Code Academy Kita juga membutuhkan kemampuan berbahasa Inggris Ini menjelaskan elemen-elemen dari Apa Web itu gimana Dari sini Nah ini salah satu contoh penggunaannya Dari paragraf Dari HTML Disini ada Uji coba gitu buat Ganti Tulisan yang ada di paragraf ini Jadi Ini Nah Sudah berhasil Selanjutnya Menjelaskan apa itu V Disini jelasin apa aja itu pengertiannya Describe-nya gimana Kalau Udah Masuk ke penjelasan Itu langsung masuk ke tahap aja coba Nah disini Penggunaan elemen P Di bawah dari paragraf yang satu tadi Terima kasih telah menonton Dan lanjut ke Elemen A Disini Itu buat Masuk ke dalam Salah satu Website Kalau ada elemen IMG Untuk mau Masukin ini Kedalam Page Ini contohnya Ganti Ini Dengan yang ini Disini Disini terlihat Tampilannya Berubah Masuk ke Elemen berikutnya Ini buat Paragraf Di dalam Image Dan Terdapat konten-konten Yang akan ditampilkan Di dalam List Jadi kita disuruh Merubah Brand Menjadi Home Yang Browse Jadi Abel Terus masuk ke dalam Bagian dari Website Ada HTML Dan Buddy Disini Ada penjelasannya Dan contoh Shortcut Yang disini Terlapat Kayak Achievement Tentang Hasil Kerja Tadi Ini Contohnya Ya sekarang Kita lanjut ke Cara Noding Tadi kan itu Selunnya itu Cuma Pengenalan Gimana Nanti Hasil Akhirnya Itu Ya Sekarang Ini Kita Sudah Maksudah Tampilan Di Code Academy Ya Sekarang Kita Dalam Code Academy Tempat Noding Nah Disini Ada Tempat Buat Noding Nah Sebenarnya Putri Itu Tempat Buat Kita Run Hasil Run Itu Ada Disini Nah Disini Juga Ada Step Step Nya Ini Yang Pertama Navigation Satu Navigation Dua Sampai Ke Congregulation Berarti Kita Sudah Selesai Buat Bikin Websitenya Disini Ada Deskripsinya Apa Yang Kita Mau Buat Nah Pertama Ini Itu Item Di Dalam List Nah Disini Itu Ada Apa Namanya Codingan Buat Pembukanya Itu Nah Dari Situ Kita Bisa Tahu Apa Yang Mesti Kita Ketik Nah Disini Kita Disuruh Buat Nampilin Item Nampilin Tulisan Yang Ada Di Codingan Ke Sini Ke Compiler Disini Instruksinya Itu Di Line 6 Kita Disuruh Ganti Elemen Klik Ke Nama Kita Nah Disini Kita Ganti Nah Terus Di Line 7 Kita Disuruh Lagi Buat Elemen Klik Elemen Yang Lain Yang Namanya Itu Browse Source Coding Itu Kayak Gini Nah Kalau Buat Chat Ini Setiap Penutup Source Code Kita Pake Backslash Kita Sudah Ada Tampilan Disini Bener Kan Kalau Melangit Step Berikutnya Untuk Selanjutnya Pada Navigation 2 Kita Akan Melanjutkan Step Yang Tadi Sudah Diteritakan Oleh Bayu Step Setnya Ada From Instruction Instruction Ini Yang Pertama Disini Suruh Buat Disini Tinggal Kita Disuruh Melanjutkan Setelah HUL Ini Kita Suruh Take Another WL Lain Seperti Ini Setelah Selesai Ikuti Instruksi Yang Disini Kita Langsung Saja Klik Next Berarti Instruksi Yang Sudah Dikuti Tadi Itu Benar Dan Untuk Instruksi Selanjutnya Itu Sama Video Fiturnya